Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, selamat datang kembali dengan channel Desirahman Nah teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat Untuk video kali ini, saya akan membagi salah satu resep masakan untuk diet Yang cara bikinnya itu mudah banget dan pasti tetap enak Yaitu ayam lada hitam, tanpa minyak, dan tanpa gula Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ayam lada hitamnya Dan ini dijamin rasanya sangat enak Jadi diet kalian tidak bosan Nah bagi yang penasaran cara membuatnya Silahkan peter video ini sampai selesai ya Dan sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel saya Dan bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel saya Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Atau tulisan yang berwarna merah yang ada di bawah ini Dan jangan lupa untuk aktifkan gambar loncengnya Agar nanti saat saya upload video Teman-teman tidak ketinggalan dengan video baru saja Oke langsung saja ke video cara pembuatannya Selamat menyaksikan ya Berikut ini bahan dan cara pembuatannya Bahan yang pertama siapkan kurang lebih 200 gram dada ayam Tanpa kulit lalu potong kecil-kecil Untuk bumbunya Dua siung bawang putih yang sudah dicincang Setengah buah bawang bombay Dua buah cabai hijau besar Tiga buah cabai merah besar Potong lalu buang isinya Dan satu ruas jahe yang sudah dikeprek Untuk tambahannya Garam Lada hitam bubuk Dan saus lada hitam Untuk cara pembuatannya Yang pertama marinasi dulu ayamnya Tuang kurang lebih setengah sendok makan Saus lada hitam Lalu campurkan ke ayam Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Dan tambahkan satu ruas jahe yang sudah dikeprek Lalu diamkan kurang lebih selama 10 menit Langkah berikutnya Siapkan wajan atau teflon anti lengket Lalu panaskan air secukupnya Setelah airnya panas Lalu masukkan bawang putih yang sudah dicincang Dan masak sampai matang Atau tercium harum ya teman-teman Setelah bumbunya matang Lalu masukkan ayam yang sudah dimarinasi tadi Lalu masak sampai ayamnya benar-benar matang Nah jika daging ayamnya sudah benar-benar matang Lalu masukkan bumbunya Seperti cabai merah dan cabai hijau yang sudah dipotong Dan bawang bombay Lalu masak sampai bumbunya sedikit layu Kemudian masukkan garam secukupnya Atau sesuai selera Lada hitam bubuk Atau lada hitam butiran secukupnya Lalu tambahkan kurang lebih Setengah sendok teh kecap asin Atau kalau tidak suka bisa di skip Nah lalu yang utama Tambahkan kurang lebih 1 sendok makan saus lada hitam Atau sesuai selera Dan untuk pengganti gula Tambahkan kecap manis secukupnya Atau sesuai selera Lalu masak sampai bumbunya benar-benar meresap Dan yang terakhir Tambahkan kaldu jamur atau kaldu bubuk secukupnya Nah ayam lada hitamnya sudah matang Dan kuahnya juga sudah mulai mengental Lalu matikan kompor Dan ayam lada hitam ini sudah siap untuk disajikan ya teman-teman Dan ayam lada hitam ini menjadi salah satu variasi untuk menu diet saya Dan ini rasanya enak Jadi selama diet menu saya tetap enak atau tidak hambar Dan selain untuk menu diet saya Ini juga bisa untuk seluruh keluarga loh Karena walaupun tanpa minyak dan gula Tapi rasanya tetap enak Dan bahkan ini keluarga saya pun juga suka Nah teman-teman Ini salah satu menu aku saat diet Dan untuk porsinya Ada 50 gram Ayam lada hitam yang sudah kita masak tadi Lalu untuk nasinya 3 sendok makan Dan ini saya lagi pengen makan nasi merah Jadi saya campur nasi putih dan nasi merah Oh ya Bagi kalian yang bingung Kan tadi saya nimbangnya itu 200 gram daging ayam sebelum dimasak Jadi biar tidak bingung Setelah dimasak itu kalian timbang lagi Lalu bagi 4 Mudah kan teman-teman Selamat makan ya Oh ya teman-teman Mungkin kalian ada yang tanya Kenapa menu saya itu ganti-ganti Sebenarnya menu saya itu kalau enggak ayam ya ikan Dan beratnya itu 50 gram Tapi untuk cara memasaknya memang saya bikin beda-beda Ini tujuannya agar diet saya tidak cepat bosan Dan tidak mudah gagal untuk dietnya Jadi kalau teman-teman bingung Kalau Kak Tia kan makannya itu ayam selama 2 minggu Atau ikan selama 2 minggu berturut-turut Jadi kalau kalian ingin yang seperti Kak Tia Bisa menunya itu ganti setiap 2 minggu Misalnya teman-teman menunya Minggu pertama sama minggu kedua itu ayam Gak apa-apa bikin ayam terus Teman-teman bisa bikin mungkin ayam kecap terus Atau ayam balado atau yang lain Tapi kalau untuk saya sendiri Saya menunya itu ganti-ganti Tapi yang pasti untuk lauknya saya ayam atau ikan Itu aja Nah teman-teman ini sudah jam 1 siang Dan sudah masuk jam makan siang aku Di sini saya menunya Ini bisa teman-teman lihat sendiri Ada nasi putih 3 sendok makan Dan ini saya lagi pengen makan nasi merah Jadi saya campur nasi merah Lalu ayam yang sudah kita masak tadi Ayam lada hitam dan ini 50 gram Dari awal saya diet itu Untuk lauknya saya selalu 50 gram Dan ini mungkin yang bikin saya turunnya itu pelan-pelan Karena saya gak pernah mengurangin porsinya Jadi saya 1 minggu itu turunnya kadang 1 kilo Kadang malah gak turun Jadi saya sih gak apa-apa Yang penting kan tujuan utamanya saya mengikuti pola makan ini Atau diet ini itu Agar lebih sehat dan biar lambung saya bisa sembuh Jadi kalau turunnya mungkin tidak kaya seperti teman-teman Kan ada yang 1 minggu bisa turun 3 kilo 1 hari ada yang turun 1 kilo Kalau saya sih alhamdulillah selama 2 bulan Lebih ini sudah turun 9 kilo Dan itu bagi saya sudah lebih dari cukup Yang penting saya menerapkan pola makan ini Biar lebih hidup lebih sehat lagi Bonusnya bebe bisa turun dan badan bisa lebih langsing Nah teman-teman Waktunya untuk makan siang Kita coba dulu Ayam lada hitam yang sudah dibuat tadi Bismillahirrahmanirrahim Ini ayam lada hitamnya Bismillahirrahmanirrahim Ini benar-benar enak Kita coba pakai nasinya Selamat makan Dan ayam lada hitam ini Walaupun dimasak tanpa menggunakan minyak Tanpa gula maupun tanpa butter Atau margarin Tapi rasanya tetap enak Ada rasa manis Ada rasa asin Pedas Pokoknya ini sangat enak Apalagi lada hitamnya juga terasa Dijamin kalau kalian coba resep ini Pasti bakal enak dan ketagihan Dan diet kalian jadi lebih enak Atau tidak hambar sama sekali Selamat mencoba ya teman-teman Nah itu dia tadi Resep ayam lada hitam Tanpa minyak Dan tanpa gula Mudah kan cara membuatnya Kalian selamat mencoba ya Oh iya teman-teman Mungkin kalau ada pertanyaan Seputar diet Atau tentang resep masakan Teman-teman bisa tulis di kolom komentar Yang ada di bawah Atau juga bisa DM Di Instagram saya Yang sudah saya cantupkan Di kolom deskripsi Nah sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih banyak Bagi yang sudah penonton Dan buat para pejuang diet Semoga tetap sehat Dan tetap semangat Nah sekian untuk video kali ini Jika teman-teman suka Dengan video ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Like, komen Dan share ke teman-teman kalian ya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya